Halo guys assalamualaikum yuk ini ikan saya disini sudah ada yang umur satu bulan ya Hai nih umur satu bulan ikan GP jenis AFR ini anakan saya yang paling besar yang ada di sini dan yang lainnya itu masih ada di ember-ember kecil itu ya sekarang kita mau lihat mau membedakan Hai mana yang betina dan mana yang jantan sudah ada yang kelihatan Hai menjadi disini nggak bisa sama semua ya ini satu bulan ada yang masih kecil ada yang sudah besar jadi itu tergantung dia makannya ada yang makannya lahap Nah itu yang cepat besar tapi yang makanya cuma sedikit-sedikit tuh pasti masih kecil-kecil Hai jadi nggak bisa semua langsung sama-sama gitu nggak nah sekarang kita ambil yang betina betinanya dulu ya guys ini udah ada yang kelihatan ini betinanya dari AFR Hai takutnya ikannya loncat ini kita taruh disini ya kita ambil yang betinanya kita Oh ini 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 walaupun tidak pakai air ator lincah-lincah ya guys ya kalau ambilnya GP gini kalau buru-buru malah dia lari kalau pelan-pelan gini malah ya bisa ketangkapnya oke Hai nah ini ya guys nih kita sudah ambil yang betinanya kita lihat sini guys Hai nah jadi itu ya kelihatan nggak buru Hai nah seperti itu Hai kurang deket jadi ini betina AFR yang sudah berumur satu bulan Hai harganya sulit Hai nah ini dia nih penampakannya ini seperti ini susah ya fokusinnya ya nah itu Hai itu dilihat di perutnya ini dia itu sudah Hai gendut dan sudah ada Hai sel telurnya ya guys ya Hai sudah ada sel telurnya jadi ini betina AFR di umur satu bulan Hai di umur satu bulan Hai Hai ini udah kelihatan ya Hai yang merahnya warna merahnya itu dia cuma ada di Hai dorsalnya sama di ekor Nah itu sudah kelihatan Hai sekarang kita ambil yang pejantannya ya Hai ini kita taruh dulu Hai kita ambil yang pejantannya Hai nah ini ada satu ini ini pas pasang umurnya umurnya gedenya itu hampir sama besarnya Hai kalau umurnya ini sama semua Oh ini satu indukan kok hai 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 nah ini sudah dapat yang jantannya Ayo kita lihat lagi Hai nunggu nah ini nih kalau yang bercantanya ini dia merahnya udah di badan ya guys udah ada yang di badannya nah ini tuh tuh merah sampai badan-badannya tuh dia merah jadi kelihatan jelas ya guys ya kalau yang bercantanya itu dia merahnya sampai di badan nanti setelah dia dewasa kira-kira umur 3 bulan lah 3 bulan dia baru kelihatan merahnya tuh sampai di badan semua sampai ke mulutnya nah ini baru separohnya ini walaupun ininya purutnya gendut itu dia kenyangan ini banyak makanan fokusnya nah itu jadi terlihat jelas ya kalau sudah umur 1 bulan apalagi 1 bulan setengah itu udah kelihatan pasti nah dari umur segini dari umur 1 bulan ini kalau kita sudah membedakan sudah bisa membedakan mana jantan mana betinanya kalau bisa harus di langsung dipisahkan mana yang jantan mana yang betina langsung disortir disendirikan nanti dikawinkan lagi kira-kira umur 4 bulan ke atas 4 bulan ke atas baru bisa di breed atau dikawinkan oke guys sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat see you